NSHBA Season 370, Ketika Saya Bertemu Monian, Itu Menjadi. Saat kapal terbang mendekat, Longchen melihat dua raksasa bertarung dengan sengit di kejauhan, satu raksasa setinggi ratusan mil, dan yang lainnya adalah makhluk aneh. Makhluk itu seperti rubah dan anjing, dengan dua kepala dan cakar tajam seperti pisau. Dengan satu pukulan, itu menebas kehampaan, dan kehampaan itu dipotong menjadi retakan oleh kukunya, dan momentumnya sangat mencengangkan. Itu Serigala. Longchen sedikit terkejut, makhluk berkepala dua ini adalah monster purba, ia memiliki dua kepala, satu kepala bertanggung jawab atas kekuatan api, dan kepala lainnya bertanggung jawab atas kekuatan es. Mengaum. Serigala es dan api mengeluarkan raungan, dan tiba-tiba kedua kepala terbuka pada saat yang sama, kekuatan es dan api meletus, dan dua sinar cahaya dewa terlihat bergegas menuju raksasa pada saat yang bersamaan. Ledakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Ketika kekuatan es dan api dipancarkan dari mulut Serigala api es, kedua kekuatan itu tidak saling bertentangan, tetapi ketika mereka mengenai raksasa itu, kedua kekuatan itu langsung bergabung dan meledak. Pada saat dingin dan api menyatu, kehampaan hancur sedikit demi sedikit. Di bawah pergantian dingin dan panas, bahkan kehampaan pun tidak tahan. Dan pria raksasa itu memakai kulit binatang, tapi dia bertangan kosong dan tidak memiliki senjata. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Separuh tubuhnya terbakar merah, dan separuh tubuhnya tertutup lapisan es, dan dia tertabrak dan terbang jauh. Ledakan. Raksasa itu membuka lengannya dan meraum marah. Embun beku dan api yang menutupi tubuhnya pecah berkeping-keping. Seolah-olah dia baik-baik saja, dia bergegas menuju es dan serigala api lagi. Guoran dan Xia Chen terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh yang begitu menakutkan sebelumnya. Raksasa itu tidak menggunakan sihir apapun, dan sepenuhnya mengandalkan tubuhnya untuk menerima serangan itu. Tahukah Anda, apalagi daging dan darah, bahkan jika itu adalah senjata dewa, itu akan dihancurkan oleh kekuatan es dan api. Boom-boom-boom. Kedua tubuh besar itu bertarung mati-matian. Kekuatan besar membuat langit dan bumi bergetar, tetapi yang aneh adalah nafas mereka tidak dapat menghancurkan puing-puing bangunan di Xi'an Tiandu. Masuk akal bahwa puing-puing bangunan di sini, setelah bertahun-tahun erosi, telah lama membusuk dan rentan, tetapi tampaknya ada hukum misterius yang melindungi tempat ini. Pria besar itu adalah Raksasa Hutan Belantara. Mereka tidak tahu bagaimana berlatih kultivasi, dan mereka mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk bertarung, tetapi daging mereka memiliki pola dao alami, seperti memakai baju perang, senjata biasa, dan bilah tajam. Dia tidak bisa menyakiti mereka, dan bahkan beberapa kekuatan magis tidak bisa membantunya. Kata Longchen. Bukankah itu sama dengan Ahmen? Omong-omong, bos, pernahkah Anda mendengar tentang Ahmen? Xia Chen bertanya. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aman milik suku barbar, dan orang barbar dikabarkan semuanya mati dalam perang orang dahulu. Setelah jatuhnya Raja Gagak Barbar, para pejuang suku barbar bertarung dengan musuh hingga prajurit terakhir, dan akhirnya semuanya mati. Hancur. Di Akademi Lingqiao, saya melihat keturunan barbar, tetapi garis keturunannya melemah, dan dia telah meninggalkan kategori barbar. Saya juga pernah ke suku lain dan membaca silsilah mereka. Mereka hanyalah cabang dari suku barbar. Ini hampir tidak ada hubungannya dengan suku barbar. Jadi, sangat sulit menemukan Ahmen. Petik 2. Longchen juga sangat mengkhawatirkan aman. Keluarga anak itu pergi. Saya tidak tahu ke mana orang kuat naga itu akan mengirimnya. Anak ini tidak diurus, dan diperkirakan dia harus banyak menderita. Saya harap kali ini saat 3.000 dunia dibuka, saya bisa bertemu Ahmen. Kata Xia Chen sambil mengepalkan tinjunya. 3.000 dunia terbuka, dan pintu masuknya ada di seluruh dunia. Tempat kami hanyalah salah satu dari 5 pintu masuk di Xiantian, dan ada pintu masuk di hari-hari lainnya. Saya percaya bahwa kita akan bertemu banyak teman lama saat itu. Hei, tunggu dan lihat saja. Longchen tersenyum, penuh harapan. Xia Guhong berkata bahwa 3.000 dunia terbuka. Kecuali untuk beberapa area khusus, pada dasarnya terdapat pintu masuk. Namun, sebelum pintu masuk muncul, Anda harus menghitung orientasi umum terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak dapat masuk tepat waktu, dan pintu masuk akan ditutup dan peluang akan hilang. Karena tempat munculnya pintu masuk tidak tetap. Beberapa pintu masuk terletak di beberapa jedi dan tidak dapat dimasuki. Pintu masuk ini setara dengan dihapuskan, dan orang harus mencari pintu masuk lain lagi. Dan beberapa pintu masuk terlalu jauh, bahkan perlu jalan memutar. Sudah terlambat, dan beberapa orang hanya bisa melewatkan acara ini dengan sia-sia. Namun, kebanyakan orang dapat berpartisipasi, jadi Longchen juga penuh dengan harapan untuk pembukaan 3.000 dunia. Ledakan. Dengan suara keras, Serigala Ruba Es menyerang lagi, membuat Raksasa itu terbang, tetapi yang tidak diharapkan orang adalah bahwa Serigala Ruba Es berbalik dan melarikan diri, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bagaimana situasinya? Apakah Anda melarikan diri terlepas dari hasilnya? Guoran bertanya dengan bingung. Jelas, baik Raksasa maupun Serigala yang berapi-api tidak meledak dengan seluruh kekuatannya, jadi berakhir seperti ini. Raksasa liar adalah musuh dari sebagian besar monster dan monster, karena Raksasa liar hidup dengan berburu dan memakan ork dengan daging yang kuat ini untuk memperbaiki diri. Ketika Serigala-Serigala Es melihat Raksasa liar itu, ia secara naluriah melancarkan serangan, yang sebenarnya merupakan semacam godaan. Jika ia mengira dapat membunuh Raksasa liar itu, ia tidak akan pergi. Ketika dia pergi, itu berarti dia tidak dapat membantu Raksasa hutan belantara ini gelombang dan bahkan terancam dimakan, jadi dia hanya bisa pergi. Xia Guhong menjelaskan. Secara naluriah melancarkan serangan, apa itu? Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam beberapa ras, semacam kebencian akan diwariskan, dan kebencian ini akan tertanam dalam tulang, darah, dan bahkan jiwa mereka. Begitu mereka mencium nafas satu sama lain, mereka tidak bisa tidak melancarkan serangan. Beberapa orang dengan kebencian yang mendalam, begitu mereka bertemu, pertempuran tanpa akhir akan pecah. Kami adalah umat manusia, kebencian hanya dapat mengandalkan ingatan, tetapi ingatan adalah hal yang demikian, mudah untuk diancarkan seiring waktu. Oleh karena itu, umat manusia telah diturunkan begitu lama dan telah mengalami intimidasi, penindasan, dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi umat manusia tidak dapat, seperti makhluk lain, mengukir kebencian dalam jiwa mereka selamanya. Karena itu, banyak ras yang memandang rendah ras manusia kita, mengira ras manusia adalah budak alami. Kata Xia Guhong. Longchen tersenyum pahit, meskipun agak jelek, komentar ini sangat tajam. Tidak heran ras-ras itu memandang rendah ras manusia kita. Ada terlalu banyak tulang murah di ras manusia kita. Saya berada di Minghautian, di Medan Bintang, dan melihat ras manusia yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan menjilati ork. Mereka lupa bagaimana para ork ini membantai nenek moyang mereka. Petik 2. Kelompok orang ini telah kehilangan muka umat manusia. Jika saya bertemu mereka, saya akan mengajari mereka bagaimana menjadi manusia. Guoran berkata dengan marah. Jika kamu bisa mengajari mereka dengan baik, itu adalah pahala yang besar. Xia Chen tertawa, dia tahu itu tidak mungkin. Tapi saat Xia Chen menyebutkan pahala yang tak terbatas, dia mendengar seseorang berteriak dengan keras. Di depan gunung yang tak terukur, istana yang tak terukur, pinus yang tak terukur di luar gerbang yang tak terukur, langit yang arogan tidak memiliki cara untuk mengejar impian mereka, dan ketika mereka bertemu dengan tinta, mereka akan menjadi kosong. Bab 3692, Tas Saw pertama. Apakah tas ini juga? Long Chen terkejut dan senang ketika mendengar suara itu. Dia tidak pernah mengira bahwa Monian ada di area ini. Tapi karena dia ada di area ini dan dia sudah membuat keributan begitu lama, mengapa anak ini tidak keluar untuk bertemu? Dang-dang-dang. Boom-blah-blah. Itu diikuti oleh suara gong dan genderang, dan saya melihat lebih dari selusin pria kuat bersama-sama, memukul dan memukul. Setelah beberapa saat dipukuli, orang pertama berteriak keras. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Lalu ada ledakan lain yang membenturkan dan membenturkan. Long Chen menontonnya dari awal sampai akhir, tapi dia tidak melihat Monian sama sekali. Sial, berisik sekali, apakah keluargamu mati? Apakah itu disebut berkabung? Tapi biarkan orang lain berteriak dan memarahi, orang-orang ini masih menangis dan berduka, meniup dan memukul di sepanjang jalan, mengulangi pantun jenaka itu lagi dan lagi. Sial, pukul laosu lagi dan hancurkan kepalamu. Seorang lelaki kuat tidak tahan lagi, memegang pisau besar dan menghalangi jalan mereka. Uff! Pria yang memegang pedang baru saja muncul, dan pria yang berteriak itu, tiba-tiba memegang pedang panjang di tangannya, sebuah pedang menembus langit dengan kecepatan seperti kilat, dan satu tangan dari pria yang memegang pedang itu dipotong. Pria yang memegang pedang itu terkejut dan marah. Jika dia tidak mengelak dengan cepat tadi, pedang itu akan membelahnya menjadi dua bagian. Siapa sangka orang bodoh ini sebenarnya adalah seorang master? Persetan denganmu telur ibu, apakah menurutmu aku bersedia menelponmu? Jika saya tidak dikutuk, apakah saya akan sangat memalukan? Sial, siapa di antara kalian yang tidak suka laosu, coba bunuh saja laosu. Apakah anda berani bertanya? Pria itu berteriak, suaranya penuh amarah dan keluhan. Mencemohkan. Pria itu mengulurkan tangannya dan merobek jubah di tubuhnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Ketika orang melihat tubuhnya, bahkan pria kuat seperti longchen menarik nafas. Orang ini memiliki lubang aneh di dadanya, hampir seukuran kepalan tangan manusia, dan ada energi hitam yang melonjak di dalamnya, dan di udara hitam itu, ada nafas kematian yang tak ada habisnya. Melihat dengan hati-hati ke udara hitam, sepertinya ada benda berbulu merayap di dalamnya, tapi tidak bisa dilihat dengan jelas. Adegan ini membuat kulit kepala kesemutan untuk sementara waktu. Sial, aku telah dikutuk, dan sekarang hidup lebih baik daripada mati. Jika anda membunuh saya, saya sudah lama ingin mati, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Datang dan bunuh aku, aku tidak bisa memintanya. Jika anda membunuh saya, kutukan itu akan ditransfer kepada anda, apakah anda ingin mencobanya? Suara pria itu menangis dan berteriak, penampilannya yang histeris hampir gila dan menakutkan. Itu mantra mayat, sungguh metode yang kejam. Seseorang berseru dan mengenali asal muasal kabut hitam di dada pria itu. Jelas, pria itu tahu bahwa trik ini sangat menakutkan. Sial, lausu dilempar ke rumah nenekku. Saya harus membaca puisi yang rusak ini sepanjang hari. Saya tidak hanya harus mengaji, tetapi saya juga harus mengaji di tempat ramai. Semakin banyak orang yang saya dengarkan, semakin saya bisa menghilangkan rasa sakit saya. Jika anda tidak menyukai saya, lakukan saja, toh kami tidak ingin hidup. Setelah pria itu selesai berbicara, orang di belakang terus memukul dan memukul, lalu pria itu terus berteriak. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Orang-orang terkejut dan geli pada saat yang sama melihat mereka menangis dan berduka, lesu dan lesu, dan jelas mereka semua dikutuk. Dulu orang mengira orang-orang ini menyebalkan, tetapi sekarang mereka menganggap orang-orang ini sangat menarik, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang yang mengutuk mereka. Kakak, sudah hampir waktunya, saatnya memakai giyok foto. Seorang pria kuat yang memainkan drum di belakang mengingatkan, Om. Kehampaan bergetar, sepotong giyok foto dilepaskan, dan kemudian orang-orang melihat seorang pria gemuk besar dan seorang pria gemuk kecil. Ketika orang-orang melihat lelaki gemuk besar itu, wajah-wajah pembangkit tenaga listrik generasi tua yang tak terhitung jumlahnya berubah dan berseru. M. Puda, penguasa istana pembunuhan darah. Nama M. Puda dikenal oleh pembangkit tenaga listrik generasi tua yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pembunuh yang sangat jahat. Demi tujuan, dia tidak akan berkompromi dengan cara, sehingga dia dikenal sebagai pembunuh ke J. M. Puda. Beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua membenci dan takut padanya. Melihat fotonya sekarang, saraf banyak orang langsung tegang. Mereka tidak tahu apakah ini awal dari pembunuhan M. Puda. Anda harus tahu bahwa cara M. Puda membunuh tidak bisa dipahami. Mungkin dia menggunakan orang-orang aneh ini untuk menarik perhatian orang lain. Pada suatu waktu, banyak orang semua merasa merinding. Semua orang memperhatikan pria gendut besar itu, hanya Long Chen, Xia Chen, dan Guoran yang mengenali pria kecil gendut itu sekilas. Orang itu adalah Monian. Oh! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan di dalam gambar, Monian sedang memegang sekop dan membantingnya dengan kuat ke wajah M. Puda. Apa? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut, dengan ekspresi tidak percaya bahwa seseorang menamparkan wajah M. Puda. Hal yang paling aneh adalah bahwa dalam gambar itu, seorang lelaki kecil gemuk sedang berjongkok di tanah, dan M. Puda keluar dari tanah, wajahnya disekop oleh lelaki kecil gemuk itu, dan mengeluarkan lubang besar dengan tanah. Sementara orang-orang masih ngeri dengan pemandangan barusan, pria itu telah menyingkirkan giyok fotonya dan terus memukul. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Hei, adik kecil, tolong hentikan, dan taruh giyok fotomu lagi. Seorang lelaki tua menghentikan mereka. Pria itu memutar matanya dan berkata, 100 ribu kristal raja abadi, kamu dapat membelinya kembali dan menyimpannya. Sepotong kristal raja abadi dapat membeli 100 ribu kristal raja abadi, dan Anda membutuhkan 100 ribu kristal raja abadi untuk satu kristal raja abadi. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Orang tua itu sangat marah. Kalau begitu pergi dan beli 100 ribu gelombang jangan hentikan aku, aku akan terus bekerja, di depan gunung tanpa batas. Pria itu mencibir, mengabaikan pria tua itu sama sekali, dan terus maju pergilah. Sialan, beri aku satu. Mengetahui bahwa dia sedang dibantai, lelaki tua itu akhirnya membayar 100 ribu immortal king kristal untuk keluar, dan lelaki itu segera menerima immortal king kristal sambil tersenyum. Tertawalah, kamu adalah produk yang manja, kamu pantas dikutuk oleh mayat itu. Orang tua itu mengambil giok foto, dan dia sangat kesal dan mengutuk. Pria itu sepertinya sudah terbiasa dimarahi dan tidak marah. Dia mengambil uang itu dan segera pergi. Dia terus berjalan ke kedalaman Ziyan Tiandu sepanjang jalan. Melihat punggung mereka, orang bertanya-tanya apakah kutukan orang ini palsu. Ia, sengaja keluar untuk menipu uang. Namun, giok foto itu tidak palsu. Orang-orang telah melihatnya berulang kali. Memang empda ditampar dengan sekop. Ketika empda dipukuli, dewa alam dan lingkaran cahaya iman muncul. Dari. Melihat orang-orang berbisik di sekitar foto lelaki tua itu, Guoran tidak bisa menahan desahan. Aku masih selangkah di belakang monian dalam seni berpura-pura memaksa. Mungkin, hanya bos yang bisa mendorongnya. Saya tidak tertarik. Longchen memutar matanya dan berkata, Puff puff. Tiba-tiba darah menghujani di kejauhan, dan suara tiupan dan pukulan sepertinya dipotong dengan pisau. Longchen dan yang lainnya terkejut, dan baru saja melihat sekelompok orang itu dipenggal. Pada saat yang sama, Longchen dan yang lainnya juga berseru pada saat yang sama. Dengan tatapan tak percaya. Ji Wuying Chapter 3693 Kecurigaan Empuda Longchen, Xia Chen, dan Guoran menatap Ji Wuying dari kejauhan dengan heran. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, Ji Wuying masih hidup. Tidak, dia bukan Ji Wuying, dia memiliki Supreme Bond di kedua tangannya. Guoran segera menyadari bahwa itu salah, karena dia juga memiliki Supreme Bond, dia langsung menyadari perbedaannya. Ji Wuying menembak dan membunuh mereka yang menyombongkan diri, tapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Begitu dia muncul, orang-orang itu hancur berkeping-keping tanpa tanda sedikitpun, dan banyak orang memandangnya dengan ngeri. Segera setelah itu, semua orang berseru, karena mereka melihat sosok gemuk, itu adalah Empuda, penguasa istana pembunuh darah. Di belakang Empuda, ada juga ratusan pembangkit tenaga listrik bertopeng berjubah hitam, semuanya adalah pembunuh dari Blood Killing Hall. Saat ini, orang akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini mati. Perasaan Empuda telah tiba, dan mereka dengan jelas memukul wajah Empuda dengan melakukan itu. Kemunculan Empuda cukup membuat heboh. Banyak orang melihat pria kuat yang mengguncang dunia ini, dan mereka semua tertegun. Reputasi Empuda terlalu besar. Tidak hanya generasi muda yang ketakutan, bahkan generasi yang lebih tua pun ketakutan. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Meskipun kultifasi Empuda ada di permukaan, dia baru berada di tahap akhir dunia, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatannya bahkan dapat menghancurkan sebagian besar dewa yang kuat. Begitu Empuda muncul, itu menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kebanyakan orang hanya berani menonton dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Empuda sama sekali tidak merasakan perubahan suasana hati tentang kematian orang-orang ini. Tampaknya tindakan orang-orang ini tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. Adik laki-laki Long Chen, kebetulan sekali, kamu datang sangat awal. Empuda melihat Long Chen di kejauhan sekilas, dan ada senyuman di wajahnya yang gemuk, seolah-olah dia melihatnya seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak diatemui menyambutnya dengan hangat, dan sambil berbicara, dia datang ke Long Chen. Chen seperti itu. Ini kebetulan sekali, aku semakin mengagumimu sekarang, ini seharusnya saudara kembar Ji Wuying. Ji Wuying meninggal, dan tulang tertinggi dipindahkan ke tangannya. Jika saya membacanya dengan benar, dia sekarang mengontrol waktu dengan satu tangan dan ruang dengan tangan lainnya, luar biasa. Long Chen menatap pria itu dan berkata, Hahaha, Broter Long Chen benar-benar pandai melihat detail magang secara sekilas. Aku semakin mengagumimu. Tak bernyawa, saya belum maju untuk menemui Din Long Chen, Anda tahu, tangan Anda adalah yang tertinggi, tetapi semuanya terserah dia, jika tidak, saya tidak tahu kapan saya akan menunggu, dan saya pasti tidak akan menyusul tiga ribu dunia kali ini. Dihidupkan. M. Puda tertawa dan berkata pada Ji Wuying di belakangnya. Di bawah Ji Wuying, terima kasih Din Long Chen untuk mewujudkannya. Untuk membayar Anda, saya akan mengambil kepala Anda dengan tangan saya sendiri. Ji Wuying sedikit mengepalkan tinjunya dan melihat senyum di sudut mulut Long Chen. Wajah Guoran dan Xia Chen tiba-tiba menjadi suram, tetapi ekspresi Long Chen acuh tak acuh. Setiap orang adalah musuh. Jika Anda tidak bergerak, Anda akan melihat hidup dan mati. Tentu saja, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu semoga berhasil, atau kalimat itu, aku, Long Chen, menyambut segala bentuk tantangan. Selama Anda berani menggunakan hidup Anda sebagai alat tawar-menawar, saya tidak akan pernah menolak siapapun yang datang. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bagi Ji Wuying, Long Chen memiliki perasaan bahwa meskipun orang ini masih muda, dia telah lama dipoles oleh Npuda, dan kelicikannya dalam dan tidak boleh diremehkan. Dia tampak bangga dan sembrono di permukaan, tetapi intuisi Long Chen memberitahunya bahwa orang ini sengaja membuatnya mati rasa. Dengan karakter Npuda, para murid yang dia latih secara pribadi pasti sangat sabar seperti dia. Tapi tidak peduli bagaimana dia berpura-pura, itu tidak ada artinya bagi Long Chen, atau kalimat itu, di hadapan kekuatan absolut, strategi apapun adalah omong kosong. Din Long Chen, aku sangat mengagumimu. Saya pernah memeriksa lintasan Anda secara diam-diam, memprediksi rute Anda berkali-kali, dan memasang jebakan untuk menunggu Anda, tetapi semuanya sia-sia. Saya selalu berpikir bahwa tujuan akhir Anda adalah menempatkan beberapa reruntuhan Akademi Lingqiao di Xiantian, tetapi tujuan Anda adalah Pulau Jiwyu. Npuda memandang Long Chen dan berkata, Sejujurnya, tujuan saya datang ke Xiantian adalah Pulau Jiwyu, dan tujuan kedua adalah lembah Tianhe Anda. Hanya saja aku meremehkan latar belakang kalian para idiot. Kami bertiga hampir dibunuh oleh Liao Bencang di Pulau Jiwyu. Jika cermin aneh itu tidak diledakan, kami bertiga pasti sudah mati. Kali ini, keberuntungan telah menyita sebagian besar waktu, tetapi ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa kalian orang-orang bodoh besar telah ditinggalkan oleh surga, dan Tuhan tidak ingin membantu kalian. Long Chen berkata dengan sedikit senyum. Long Chen tenang di permukaan, tetapi dia diam-diam terkejut, karena dia menemukan bahwa ketika Npuda berbicara, perasaan krisis yang tidak dapat dilacak menyelimuti Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasa tidak enak. Diperkirakan Npuda memperhatikan sesuatu. Dia mungkin mulai meragukan identitas Long Chen karena Long Chen memecahkan cermin pengintip bintang. Karena cermin pengintip bintang ditujukan untuk keturunan sembilan bintang, meskipun cincin ilahi dan peta bintang Long Chen disembunyikan menurut teknik yang misterius Kijue dan seni surga Wisinghe, dan auranya berbeda dari sembilan bintang lainnya keturunan, namun, masih ada kesamaan. Kali ini, Long Chen langsung menuju ke subjek dan menghancurkan cermin yang melihat bintang, dan Npuda yang mencurigakan itu normal untuk curiga. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, dia menatap mata Npuda dan mengatakannya, karena apa yang dikatakan Long Chen benar, dia memang datang ke sini dengan dua tujuan, satu untuk memecahkan cermin pengintip bintang, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan Jiuyu. Kuil di lembah Tianhe Karena kuil Jiuyu di lembah Tianhe adalah markas terpenting Npuda selain markas kuil Jiuyu. Selama dasar ini dipatahkan dan mesbah kepercayaannya dihancurkan, Npuda akan terluka. Memindahkan tulang. Namun, meskipun Long Chen mencoba melebih-lebihkan kekuatan Liao Bencang, dia tetap tidak menyangka bahwa Liao Bencang, yang diberkati dengan kekuatan keyakinan, begitu menakutkan hingga hampir kehilangan nyawanya, dan tentu saja dia tidak akan mati nanti. Sayang sekali, kalau saja kamu bisa datang ke lembah Tianhe dulu gelombang lagi pula, aku bukan Liao Bencang yang bodoh itu, kamu datang ke lembah Tianhe ku, dan kamu ditakdirkan untuk bola balik. Wajah itu menyedihkan. Sayang sekali, bahkan jika saya pergi ke lembah Tianhe dulu, pasti tidak akan seperti pergi ke kuil Jiuyu. Aku akan membuat banyak persiapan. Meskipun Anda sangat licik, otak Long Chen tidak sia-sia. Sejujurnya, saya sangat berharap memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Anda dalam hal kebijaksanaan. Long Chen sangat percaya diri. Long Chen selalu sombong, terutama dalam hal kecerdikan dan perhitungan, tetapi setelah pertempuran di benua Tianwu, dia pada dasarnya tidak tertarik menggunakan apa yang disebut kebijaksanaan, karena berpikir tentang menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala sesuatu pasti akan menunda miliknya. Praktek. Namun ketika dia bertemu dengan seseorang seperti En Puda yang pandai menghitung dan membuatnya menderita banyak kerugian, dia merasa sedikit tidak percaya. Kalah darimu. En Puda menghela nafas dan berkata, Sayang sekali, sayang sekali, jika kamu datang ke lembah Tianhe saya dulu, mungkin masih ada ruang untuk titik balik. Bahkan jika saya menangkap Anda, saya masih berharap Anda dapat kembali ke Dewa Brahma. Sayang sekali Anda pergi ke Pulau Jiuyu terlebih dahulu dan memecahkan cermin yang bisa melihat bintang. Tidak ada ruang untuk manuver. Ini semua yang harus disalahkan atas si idiot ini, Liao Bencang. Selain kehilangan kesabaran dan mengacak-acak tanggung jawabnya, dia tidak memiliki kemampuan berdarah untuk membuat hal-hal menjadi tidak terkendali. Petik 2 Sialan kau, En Puda, kau bajingan yang hanya berbicara buruk tentang orang di belakang mereka, ada semacam pertarungan yang adil untuk kita. Pada saat ini, raungan datang, Bu Oran dan Xia Chen sama-sama terkejut, dan mereka tidak akan pernah melupakan suara ini selama sisa hidup mereka. Bab 3694 banding 9 raksasa yang terpencil muncul kembali. En Puda, kamu bajingan gemuk, kenapa kamu masih belum mati? Terdengar suara gemuruh, dan Liao Bencang datang dari udara. Di belakangnya ada sekelompok pembunuh berpakaian hitam dan memakai topeng baja. Tampaknya ada ribuan orang, 10 kali lebih banyak dari pihak En Puda. Liao Bencang bergegas mendekat dan melihat sekilas Long Chen bertiga, matanya tiba-tiba terbakar, dan teratai kepercayaan muncul di belakangnya, dan dia menamparkan mereka bertiga dengan telapak tangan. Binatang kecil, mati untukku. Ledakan. Liao Bencang menutupi langit dengan satu tangan, dan jejak tangannya rusak. Dia ingin menekan ketiga Long Chen. Sebelum sidik jari itu tiba, kekuatan keyakinan yang sangat besar telah runtuh seperti alam semesta. Mereka yang melihat pemandangan ini merasa kehabisan nafas. Tatapan horor. Liao Bencang baru saja muncul, dan sebelum orang-orang terkejut, dia menembak Long Chen bertiga. Ledakan. Tiba-tiba angin jari muncul dari kapal terbang di belakang Long Chen, dan tangan besar yang menutupi langit baru saja mencapai puncak kepala Long Chen, dan dihancurkan oleh angin. Apa? Orang-orang ngeri, mengetahui Liao Bencang Setenar M. Puda, salah satu pembunuh paling mengerikan di dunia. Seseorang mematahkan serangannya hanya dengan satu jari. Siapa orang ini? Wajah Liao Bencang berubah. Pada saat ini, dia melihat seseorang muncul. Begitu orang itu muncul, kekuatan kaisar terpancar. Ketika orang melihatnya, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Xia Guhong, Raja Xia. Seseorang memanggil nama itu dengan suara gemetar. Nama Xia Guhong adalah simbol sebuah era. Dia adalah Raja di zaman itu. Raja dari Xia Besar Abadi, keturunan dari artefak kekacauan bawaan, Xia Long Agung, reputasinya terlalu keras, monarki bawaannya, tidak ada yang bisa meniru. Dia sembilan hari dan sepuluh tempat keberadaan unik. Meskipun Daxia telah menghilang, orang tidak dapat melupakan generasi terakhir Raja Daxia, yang luar biasa dan cemerlang, yang memimpin seluruh era, tetapi akhirnya terjebak oleh cinta, membuat orang menghela nafas karena malu. Tetapi bagaimanapun juga, pada zamannya, dia adalah Raja Tertinggi, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bangkit seperti komet dan menerangi dunia. Meskipun dia tiba-tiba menghilang, cahayanya luar biasa sepanjang zaman. Sampai sekarang, tidak ada yang melupakannya. Jadi ketika Xia Guhong muncul, dia memandang renda aura Kaisar Jiutian, dan tiba-tiba membuat banyak orang mengenali identitasnya. Terutama melihat angin jari Xia Guhong, menghancurkan kekuatan iman dari Liao Bencang, penguasa Sembilan Neter Hall, itu membuat hati yang tak terhitung jumlahnya gembira, dan melihat sikap yang tak tertandingi dari pembangkit tenaga listrik legendaris ini lagi. Benar-benar layak menjadi Raja dari Xia Yang Agung. Napas Great Summer Dragon Sparrow selalu ada pada Anda, dan itu belum hilang. Itu berarti Great Summer Dragon Sparrow belum jatuh. Mungkin ini juga berkah dari umat manusia. Melihat Xia Guhong, dia membungkuk sedikit. Bahkan En Puda yang terkenal di dunia tidak memandang rendah siapapun, tetapi di hadapan Xia Guhong, dia harus membungkuk dan memberi hormat, dan dia tidak berani melakukan kesalahan. Liao Bencang sombong dan mendominasi, seperti harimau yang turun gunung, tetapi di depan aura kaisar Xia Guhong, dia tampak agak menyimpang. Saat ini, dia kaget dan marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun dengan Xia Guhong. Xia Guhong melirik En Puda dan berkata, berkat umat manusia tidak ada hubungannya dengan Dragon Fins musim panas yang hebat. Keberuntungan dan kemalangan hanyalah masalah menanam melon untuk mendapatkan melon, dan menabur kacang untuk mendapatkan kacang. Saya datang ke Xiantian Du kali ini untuk memberi tempat bagi ketiga saudara laki-laki saya untuk bertarung. Jika mereka bertarung di level yang sama, saya tidak akan ikut campur. Tetapi beberapa orang tidak tahu malu dan menindas yang kecil, jadi saya, Xia Guhong, harus memindahkan tubuh berkarat ini. Petik 2 Melihat banyak orang menatap Xia Guhong dengan kaget, bahkan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua pun penuh hormat, Xia Chen dan Guoran merasa bangga. Dan Xia Guhong terus mengklaim bahwa mereka bersaudara saat ini. Keduanya merasa seperti mereka akan terbang ke langit. Mereka dipanggil saudara oleh Xia Guhong di depan umum. Rasa bangga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Guoran sangat bersemangat. Saya hampir tidak tahu harus berpose apa. Bahkan jika tubuhmu berkarat, itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh beberapa monyet kurus. Jika Anda mengambil tindakan terhadap yang mulia, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Empda tersenyum tipis. Empuda, biarkan kamu bercinta dengan ibumu, kamu bajingan gemuk yang mencekik dirinya sendiri dengan perut penuh kotoran, apakah kamu sengaja memprovokasi itu? Liao Bencang sangat marah dan menunjuk ke arah Empuda. Dimarahi. Omelan Liao Bencang membuat banyak orang saling memandang dengan cemas. Apakah ini benar-benar Master Jiuyu Hall yang terkenal di dunia? Apakah pembunuhnya begitu pemarah? Meskipun Liao Bencang pemarah, dia tidak bodoh. Empuda berkata bahwa dia sengaja mengejarnya untuk membiarkan dia mengambil tindakan terhadap Siaguhong. Tapi Liao Bencang memiliki pengetahuan diri, dia hanyalah tiruan, dan dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Siaguhong. Jelas, Empuda tahu bahwa Siaguhong sudah lama berada di kapal terbang, tetapi dia tidak mengingatkannya dan sengaja mempermalukannya. Semakin Liao Bencang memikirkannya, dia semakin marah. Mencemohokan. Tiba-tiba pedang panjang Liao Bencang terhunus, dan di mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pedang jatuh di Empuda. Panggilan. Namun, Empuda telah mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari pedang itu. Di saat yang sama, dia juga membawa orang mundur ke jarak tertentu gelombang dia terlalu malas untuk memperhatikan anjing gila Liao Bencang. Pulau Jiwyu dipilih oleh Long Chen, dan dia secara pribadi menggunakan semua kepercayaan Pulau Jiwyu, tetapi membiarkan ketiga junior itu melarikan diri. Aku masih punya muka untuk melampiaskan amarahku pada orang lain, dan aku akan malu dan dilempar pulang. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan dihukum oleh Dewa Brahma, dan saya akan dibunuh oleh satu kepala. Empuda tidak bergerak, tapi mulutnya tidak diam. Terakhir kali saya menangkap Long Chen melintasi langit dan bekerja sama dengan Liao Bencang, dia penuh semangat. Sekarang keduanya benar-benar merobek wajah mereka. Dia bukan orang suci. Khawatir tentang dirimu sendiri. Mu Ming, ingat, pembunuhnya adalah tetap tenang setiap saat. Jangan belajar dari guru Liao. Empuda berkata kepada Jiwuming di sampingnya. Sebenarnya, tidak perlu pengingat dari Master. Lagi pula, seorang jenius seperti Hall Master Liao sulit ditemukan di langit dan sulit ditemukan di tanah. Tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak ada seorang pun di masa depan. Bahkan jika murid itu ingin belajar, itu tidak berdaya. Jiwuming menggelengkan kepalanya. Kedua guru dan murid itu bernyanyi dan menyelaraskan satu sama lain, bersumpah tanpa bersumpah, tetapi mereka tidak merusak Liao Bencang, dan Liao Bencang sangat marah hingga tujuh lubangnya berasap. Diam! Kalau tidak di tiga ribu dunia, aku akan membunuhmu. Tuhan Allah melarang kita untuk membunuh satu sama lain, tetapi kamu tidak memaksaku. Wanita yang berdiri di samping Liao Bencang angkat bicara. Ketika dia berbicara, semua orang terkejut. Pengucapannya sangat aneh, sama sekali tidak seperti suara manusia. Setiap kata sepertinya memiliki kekuatan untuk memabukkan hidup seseorang, membuat orang merasa ketakutan. Siapa dia? Guoran mau tidak mau berbisik kepada Longchen. Aku Jiuyu Raksasa, ingat namaku, karena pemilik nama ini akan membunuh kalian semua. Jiuyu Raksasa memandang Longchen, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan sudut mulutnya menimbulkan lengkungan jahat. Bab 3695, Senip Sikis dari Keluarga Surah 1 Saat ini, aura Jiuyu Raksasa telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dari sebelumnya. Auranya lebih dingin, tanpa emosi sedikit pun. Terutama di matanya, ada bintik-bintik berwarna darah di tengah pupilnya, dan ditatap oleh bintik-bintik itu membuat orang merasa jiwanya akan dicabut. Terakhir kali Longchen bertemu Jiuyu Raksasa, dia masih sendirian, tapi hari ini, saya merasa tidak bisa merasakan nafas orang kecuali bentuk orang. Saat ini, dia adalah makhluk humanoid, dan tubuhnya dipenuhi aura gelap dan pembunuh, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, dan kemudian aku memukulmu menjadi seekor anjing. Jika mereka tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati. Longchen cemberut. Diam, aku belum membangunkan garis keturunan surah saat itu, dan aku bukanlah klan surah yang sebenarnya. Tapi sekarang berbeda. Saya telah membangunkan tulang tertinggi, dan garis keturunan saya telah sepenuhnya berubah. Saya bukan lagi ras manusia yang rendah hati, dan pada akhirnya Anda akan mati di tangan saya. Wajah Jiuyu Raksasa tegas. Lucu, kamu adalah ras manusia, bahkan jika kamu membangunkan garis keturunan surah, kamu tetaplah ras manusia. Sekarang aku mulai melupakan akarku. Apakah kamu binatang? Benar saja, guru macam apa, murid macam apa yang kamu ajar, kamu sebodoh tuanmu, tuanmu jauh lebih buruk dari En Puda, dan kamu jauh lebih buruk dari Ji Wuming. Longchen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Kentut, benda macam apa dia, bisakah dia dibandingkan dengan klan surah yang hebat? Jika dia berani sombong di tiga ribu dunia, aku akan membunuhnya. Jiuyu Luosha melirik Ji Wuming, sudut mulutnya ada sedikit ejekan. Ji Wuming menyipitkan matanya. Jelas, nada suara Jiuyu Raksasa membuatnya sangat tidak nyaman. Dia akan berbicara, tetapi diinterupsi oleh En Puda. Tiga ribu dunia dibuka, ada monster yang tak terhitung jumlahnya, dan Supremes Merajalela. Inilah saatnya bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan magis Anda. Jika Anda berbicara kasar sekarang, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Jangan malu dipukuli oleh orang jenius lainnya. Bagaimanapun, berdebat di sini tidak ada artinya. Sebaliknya, orang akan menertawakannya. Mari kita lihat bab sebenarnya di tiga ribu dunia. Petik 2 En Puda sedang berbicara dan menatap Longchen, kakak Longchen, mungkin ini terakhir kali aku berbicara denganmu dengan benar. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda, Anda berani, berani dan berhati-hati, dan yang terpenting, Anda memiliki keyakinan yang kuat. Begitu Anda menetapkan tujuan, Anda akan keluar semua, bukan karena kesulitan dan menggoyahkan tekad Anda. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk merekrut Anda, jadi saya selalu ingin memperkenalkan Anda kepada Dewa Brahma, mungkin hanya Dewa Brahma yang memenuhi syarat untuk mencerahkan Anda. Sayangnya, keberuntungan membuat orang, Anda telah melakukan tabu besar, bahkan Dewa Brahma tidak akan memaafkan Anda. Jadi, lain kali kita bertemu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Saya akan melakukan segala daya saya untuk melakukan semua yang saya bisa. Orang-orang menyebutku pembunuh yang tercelah. Nama ini bukan untuk apa-apa. Petik 2 Yang mengejutkan semua orang, N Puda benar-benar mengucapkan kata-kata ini kepada Long Chen, dengan makna simpati yang samar, yang agak tidak bisa dimengerti. Terima kasih telah mengingatkanku, karena nasib baik menipu orang, kita hanya bisa pasrah pada takdir, bertarung satu sama lain dalam seni bela diri, dan memiliki posisi yang berbeda. Banyak kebenaran yang tidak masuk akal, dan pada akhirnya, kita hanya bisa bertemu satu sama lain. Terus terang, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, siapapun yang memiliki kepalan lebih besar mengatakan kebenaran. Meskipun Long Chen saya masih muda, saya telah bertarung berkali-kali, dan Anda adalah salah satu musuh yang paling ditakuti dalam hidup Long Chen saya. Meskipun aku membencimu, aku masih mengagumimu di beberapa tempat. Tidak banyak yang bisa dikatakan, sampai jumpa di medan perang di masa depan, di 3.000 dunia, saya akan membunuh murid Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menyelesaikan keluhan antara Anda dan saya. Kata Long Chen. Meskipun dia sangat membenci N. Puda, dia harus mengatakan bahwa orang ini memiliki kecerdasan tinggi dan metode yang kejam. Dia adalah lawan yang sangat sulit. Dia hampir membunuhnya beberapa kali. Ini adalah lawan yang berkualitas. Dalam hal bahaya, orang ini saat ini nomor satu. Di 3.000 dunia, hanya kamu yang akan mati. Jiyu Raksasa dan Ji Wuming berbicara serempak. Setelah berbicara, mereka berdua saling memandang dengan dingin. Kedua pembunuh top muda itu memiliki niat membunuh di mata mereka. Keduanya sebenarnya adalah musuh takdir, satu adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari aula pembunuh darah, dan yang lainnya adalah harapan masa depan aula sembilan neter. Pasti akan ada perang antara keduanya, tetapi mereka dapat dibagi tinggi dan rendah, tetapi tidak hidup dan mati. Tidak peduli seberapa besar kebencian di antara Tuhan mereka atau seberapa besar kebencian yang mereka miliki di antara mereka, mereka semua adalah murid yang dilihat Brahma, dan mereka tidak boleh saling membunuh. Karena itu, tak satu pun dari keduanya berani untuk benar-benar membunuh satu sama lain, tetapi mereka terutama ingin mengalahkan satu sama lain dan mengeluarkan bau mulut. Empda tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan pergi bersama para murid. Melihat Enpuda pergi, Liao Bencang melontarkan kata-kata kasar dan pergi, hanya mata Jiuyu Raksasa yang menatap Longchen, tampak ingin mencoba, dia sepertinya tidak mau pergi seperti ini, tetapi ditarik oleh Liao Bencang. Kamu harus berhati-hati dengan pria gendut itu, pria ini sangat licik, dalam, dan menakutkan. Siaguhong melihat ke belakang kepergian Enpuda. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan ceroboh. Longchen mengangguk. Namun, meskipun Longchen berkata begitu gelombang, hatinya sedikit tidak berdaya. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya waktu. Jika ada banyak waktu, bukankah itu hanya konspirasi, siapa yang akan saya takuti? Intinya adalah dia tidak punya banyak waktu untuk bermain trik dan memasang jebakan. Dia ingin mengabdikan seluruh waktunya yang terbatas untuk latihannya. Dia tidak punya waktu untuk bermain trik dengannya. Bermain trik pasti akan menunda latihannya. Bahkan di dunia peri, itu tetaplah kebenaran. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan wanita itu, kata Xia Guhong. Oh, saya tidak berpikir dia sekuat Ji Wuming. Longchen sedikit terkejut. Kalau kuat, belum tentu, tapi dia telah membangunkan garis keturunan surah. Selain memanggil raksasa untuk merasuki tubuh, Anda harus berhati-hati. Jika Anda memaksanya, dia mungkin menggunakan teknik paranormal, kata Xia Guhong. Apa itu? Guoran mau tidak mau bertanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Xia Guhong menjelaskan, ada makhluk psikis di dunia abadi. Setelah kontrak selesai, bahkan melalui penghalang langit, makhluk psikis dapat dipanggil ke sisinya. Wanita itu belum memiliki kemampuan untuk menggunakan keterampilan psikis klansura, tetapi setelah Ratu Peri Tingkat lanjut memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, dia memiliki kemampuan ini. Jika dia tidak menggunakan teknik psikis, dia seharusnya tidak menjadi lawan Ji Wu Ming, tetapi begitu dia menggunakan teknik psikis, tidak ada yang tahu keberadaan apa di dunia surah yang akan dia panggil. Paranormal dari klansura memanggil bukan hewan kontrak, tetapi hewan kontrak yang dipanggil secara acak yang dipanggil ke peringkat yang sama dengannya, tetapi kekuatan mereka hampir sama dengan miliknya, atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Sangat kuat. Guo Ran dan Xia Chen terdiam beberapa saat. Mereka bisa memanggil binatang psikis yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Lalu, siapa yang bisa menjadi lawannya di bawah kerjasama? Bab 3696, Peluang. Ini belum yang paling menakutkan. Karakter wanita ini sama sekali tidak seperti pembunuh, dia sama sekali tidak tenang. Saya khawatir Anda akan mendorongnya terlalu keras, dan dia akan mati bersamamu saat itu. Dia mungkin melakukan pemanggilan yang fatal, yang mungkin memanggil monster beberapa kali lebih kuat darinya. Ketika saya masih muda, saya bertemu dengan seorang pria kuat di garis keturunan Sura, dan dia menggunakan panggilan kematian. Orang itu jauh dari lawanku, tapi panggilan kematiannya hampir membunuhku. Meskipun Destiny Summons, bagi penggunanya, itu adalah mengorbankan esensi hidup mereka sendiri sebagai energi untuk memanggil monster terkontrak yang kuat. Setelah menggunakannya, orang pada dasarnya tidak berguna dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi wanita itu, yang tidak mengenal langit dan bumi, memiliki keutamaan yang sama dengan tuannya. Saya kira dia bisa melakukan apa saja jika dia sedang terburu-buru, jadi saya ingatkan Anda terlebih dahulu, jangan mendorongnya terlalu keras kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jika Anda ingin membunuhnya, sebaiknya gunakan jurus pamungkas secara langsung, dan jangan beri dia kesempatan untuk melakukan panggilan kematian. Menghadapi keterkejutan Guoran dan yang lainnya, Xia Guhong berkata dengan sungguh-sungguh. Hati Longchen dan mereka bertiga melonjak dengan liar, dan bahkan Xia Guhong, yang terkenal di seluruh dunia, menderita kerugian besar dalam panggilan kematian. Mereka tidak bisa mempercayainya. Apakah klan Sura benar-benar kuat? Guoran mau tidak mau bertanya. Keluarga Sura adalah ras yang mencari nafkah dengan membunuh, dan setiap orang adalah pejuang alami. Di dunia Sura, tidak hanya keluarga Sura yang seperti ini, tapi bahkan para dewa di sana. Dan hewan terkontrak yang mereka kembangkan bahkan lebih elit di antara para elit, dan kesenjangan kekuatan antara hewan terkontrak ini sangat besar, dan tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa yang akan mereka panggil. Saat saya bertarung melawan orang kuat dari klan Sura, saya mengalami nasib buruk. Binatang raksasa yang dipanggil oleh pria itu sebelum kematiannya adalah alien liar, dan dia hampir bisa membunuh orang kuat dari klan Sura dengan tangannya, tapi itu adalah keberadaan seperti itu. Tapi dipanggil olehnya. Karena itu, sama sekali tidak ada alasan untuk panggilan kematian. Namun, jika Anda beruntung, dia mungkin tidak dapat memanggil monster yang menakutkan, tetapi lebih baik berhati-hati. Xia Guhong memperingatkan. Dalam hal keberuntungan, wajah Long Chen sedikit tidak wajar. Guo Ran dan Xia Chen juga melihat Long Chen. Mereka semua tahu bahwa Long Chen selalu bernasib buruk. Bos, saya pikir Anda harus menjauh dari wanita itu. Cukup bagi kita berdua untuk menghadapinya. Kata Xia Chen. Menurut nasib buruk Long Chen, mungkin ada beberapa monster yang akan dipanggil oleh Jiuyu Raksasa. Memikirkannya membuat orang merasa sedikit kedinginan. Dang-dang. Boom-boom. Pada saat ini, suara yang familiar datang dari kejauhan, dan kemudian seseorang berteriak. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Ketika ketiga Long Chen mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah orang-orang ini terbunuh? Mengapa itu keluar lagi? Apakah itu dibangkitkan? Melihat prestise, mereka menemukan bahwa kelompok orang ini bukan kelompok sebelumnya, tetapi Long Chen melihat kutukan pada mereka sepanjang jalan. Jelas, sekelompok orang ini juga dilakukan oleh Monian. Hah, kenapa ada orang dari Jiuyu Hall? Guoran menemukan bahwa di sekitar sekelompok orang, pembunuh balai Jiuyu sedang mengikuti. Long Chen terdiam beberapa saat, Liao Bencang ini benar-benar tidak ada di atas meja. Long Chen mengatakan ini, Xia Chen dan Guoran tidak dapat membantu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Liao Bencang pasti telah menemukan kelompok orang ini. Melihat mereka bisa mempermalukan En Puda, dia melindungi kelompok orang ini dan sengaja marah pada En Puda. Dia tidak bisa bersaing dengan En Puda dalam hal kecerdasan, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk membuat jijik En Puda, dia secara alami tidak akan melepaskannya, memerintahkan orang-orang ini untuk berteriak mati-matian untuk menarik perhatian orang lain. Liao Bencang ini benar-benar membuka mata. Bahkan Xia Guhong menggelengkan kepalanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia hanya melihat satu dan bukan yang lain. Sekarang Monian benar-benar akan menjadi terkenal di seluruh dunia, yang benar-benar patut ditiru. Guoran menyaksikan sekelompok orang mengetuk dan memukuli, melakukan publisitas untuk Monian, mata Guoran penuh rasa iri. Dengan melihat wajah mereka, kelompok orang ini tahu bahwa mereka bukan orang baik, dan Monian dapat membunuh dua burung dengan satu batu dengan melakukan ini. Xia Chen tertawa. Jangan khawatir, aku yakin di tiga ribu dunia, kita pasti bisa melihat Sao Bao ini. Long Chen juga tertawa, mengira dia bisa melihat Monian lagi, Long Chen penuh dengan harapan. Jika bukan karena Monian terakhir kali, Long Chen akan ditangkap oleh En Puda. Saat itu, Long Chen masih mengkhawatirkan Monian. Sekarang dia memikirkannya, kekhawatirannya berlebihan, saya khawatir prestasi Monian, tidak lebih buruk dari dia. Bos, seseorang telah membangun gedung tinggi di sana. Itu terlihat seperti sebuah restoran. Mari lihat, Guoran menunjuk ke kejauhan. Melihat ke arah yang ditunjuk Guoran, memang ada gedung tinggi yang berdiri. Hal yang aneh adalah tidak ada bangunan tinggi di sini sekarang, tetapi muncul dalam sekejap mata. Ketika Long Chen dan yang lainnya datang ke gedung bertingkat tinggi, sudah ada orang yang membangun pasar di atas reruntuhan, dan Long Chen bahkan melihat lakat perusahaan komersial Huayun. Saya pergi, dan tentu saja, indera penciuman pengusaha adalah yang paling sensitif, dan dia langsung memikirkan peluang bisnis. Si Chen tidak bisa tidak mengagumi. Ini adalah pintu masuk ke 3.000 dunia. Pintu masuk belum muncul. Akan ada sejumlah besar orang kuat dari semua kelompok etnis berdatangan ke sini untuk berbisnis di sini. Aliran orang cukup menakjubkan. Terlebih lagi, dengan dibukanya 3.000 dunia, tidak semua orang siap sepenuhnya. Banyak orang datang dengan tergesa-gesa dan perlu membeli beberapa barang yang menyelamatkan jiwa. Saat ini, beberapa hal akan menjadi sangat populer. Bos, sudah terlambat untuk memulai sekarang, ayo ambil tempat juga, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Guoran berkata dengan penuh semangat, dan Xia Chen juga sama, keduanya dapat menjual beberapa barang dengan imbalan hak bayi Anda yang berguna mungkin mendapat rejeki nomplok. Baiklah, ayo pergi, aku akan ke atas dengan kakak tertuaku untuk minum. Kata Long Chen, keduanya cukup untuk mendirikan kios. Nyatanya, Long Chen juga ingin berbelanja, tapi membiarkan Xia Gohong sendirian rasanya agak terlalu kasar untuk tinggal di sini. Melihat persetujuan Long Chen, Xia Chen dan Guoran segera berlari keluar dan mencari tempat untuk memulai pengaturan. Lokasi yang bagus semuanya ditempati oleh perusahaan komersial besar. Meskipun tempat yang dicari Xia Chen dan Guoran tidak terlalu mencolok, itu tidak buruk. Saya percaya bahwa semakin banyak orang akan mendirikan warung dalam beberapa saat. Juga akan menjadi daerah pusat. Guoran mengeluarkan beberapa senjata, senjata tersembunyi, dan beberapa harta seperti biji dan inti kristal yang unik di wilayah Bintang Moruo. Xia Chen menunjukkan semua jenis jimat. Untuk menarik bisnis, jimat Xia Chen bermekaran, dan mereka dapat dilihat di sini sekilas dari jarak puluhan ribu mil, yang sangat menarik perhatian. Sepertinya kita berdua tidak bisa pergi jauh. Kedua orang ini mendirikan kios mereka dengan sangat angkuh, saya khawatir mereka akan dirampok sebentar lagi. Melihat kios Xia Chen, Xia Gohong berkata sambil tersenyum, Xia Chen punya banyak hal di sini. Krune penyelamat hidup gelombang sangat berharga, dan diperkirakan akan menarik banyak orang dalam beberapa saat. Jika seseorang mengambilnya, itu yang terbaik, maka saya punya alasan untuk mengambilnya secara terbuka. Long Chen tertawa, dia menantikannya. Keduanya datang ke pintu masuk gedung bertingkat tinggi dan langsung disambut oleh seorang pelayan cantik. Ini adalah restoran, dan pemiliknya adalah orang yang kuat di alam yang mulia dewa. Diperkirakan hanya alam yang mulia dewa yang kuat yang dapat mengendalikan tempat seperti itu. Long Chen dan Xia Gohong datang ke lantai tiga dan memilih jendela samping, di mana Anda bisa melihat stan Guoran dan Xia Chen. Long Chen memesan beberapa piring kecil. Meskipun hidangannya seratus kali lebih mahal daripada di luar, Long Chen tidak peduli. Ketika piring datang, Long Chen mengeluarkan anggur dan menuangkannya ke Xia Gohong, dan tiba-tiba menemukan bahwa Xia Gohong terlihat berbeda. Mengikuti pandangan Xia Gohong, dia melihat seorang pria mengenakan jubah emas, mahkota emas, sabuk emas di pinggangnya, tetapi ada bekas luka di wajahnya. Pria itu baru saja masuk. Ketika dia melihat Xia Gohong, matanya tajam seperti pisau dan penuh permusuhan. Bab 3697, Long Kinian Sungguh kekuatan darah yang kuat. Hati Long Chen membeku. Begitu orang ini muncul, kekuatan ki dan darah yang sangat besar menekan seperti tsunami, membuatnya sulit bernapas. Hal yang paling mengejutkan tentang Long Chen adalah bahwa orang ini, seperti dia, juga orang kuat di Divine Sovereign Realm. Dia terlihat sangat muda, tetapi jiwanya berfluktuasi, tetapi berbeda dari orang biasa dan sedikit aneh. Ketika Xia Gohong melihat pria ini, ada ekspresi terkejut di matanya. Dia jelas mengenal pria ini, tetapi Long Chen memperhatikan bahwa ada sedikit rasa jijik di kedalaman mata Xia Gohong. Xia Gohong, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya mendengar bahwa wanita Anda meninggal. Kamu benar-benar sia-sia, kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, dan kamu masih memiliki wajah untuk hidup di dunia. Pria itu memandang Xia Gohong, ada sedikit kebencian di wajahnya. Saat dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertarik dengan suaranya. Mereka semua memandang orang ini dengan kaget. Seberapa terkenalkah Xia Gohong? Orang ini berani memprovokasi Xia Gohong. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia langsung memperlihatkan bekas luka Xia Gohong yang paling menyakitkan. Apakah orang ini ingin mati? Anda harus tahu bahwa Xia Gohong adalah orang yang kuat di alam para dewa. Meskipun orang ini menakutkan, dia hanya berada di alam dewa. Xia Gohong bisa menembaknya sampai mati dengan lambayan tangannya. Tapi orang ini, dengan penampilan tak kenal takut, sepertinya tidak takut pada Xia Gohong. Melihat matanya yang kesal, tampaknya keduanya masih memiliki sejumlah keluhan. Tanda naga jahat, Tuhanku, apakah dia Long Kinian yang dikenal sebagai arogan pertama Moruo? Aku ingat dia punya nama panggilan saat itu, disebut Pangeran Naga Jahat. Kinian Panjang Dia pernah mengejar Luo Qingying, memiliki dendam dengan Xia Gohong, ditebas oleh Xia Gohong, terluka oleh burung pipit naganya, dan kemudian menghilang. Orang mengira dia sudah mati, tapi dia tidak. Bayangkan, dia masih hidup. Basis kultifasinya, jiwanya berfluktuasi, saya mengerti. Setelah dia kehilangan perasaannya pada Xia Gohong, dia menyegel dirinya sendiri. Dia tidak bangun sampai hari ini ketika 3000 dunia terbuka. Dikabarkan bahwa dia memiliki darah tertinggi dan monster kontrak naga jahat yang menakutkan. Dia belum pernah bertemu lawan dalam hidupnya sampai Xia Gohong muncul. Seseorang mengenali identitas Long Kinian dan mulai berbisik, lalu orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa orang ini ternyata adalah sosok yang sesaman dengan Xia Gohong. Keduanya juga merupakan pelamar Luo Qingying, tetapi Long Kinian gagal dalam pengejarannya. Setelah gagal dalam cinta, dia bermasalah dengan Xia Gohong. Akibatnya, dia hampir dibacok sampai mati oleh Xia Gohong dan akhirnya menghilang. Dia benar-benar muncul saat ini. Menghadapi ejekan Long Kinian, Xia Gohong tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengambil segelas anggur dan meminumnya. Long Kinian berjalan perlahan ke meja Xia Gohong, memandang Long Chen dari atas ke bawah, lalu melihat anggur di atas meja, dan mencibir. Selama bertahun-tahun cinta, apakah kamu mengandalkan benda ini untuk membius dirimu sendiri dan bertahan sampai sekarang? Qingying benar-benar buta, bagaimana dia memilihmu sebagai pengecut? Jika dia memilihku, dia tidak akan pernah mati, Xia Gohong, kamu benar-benar sia-sia. Petik 2 Long Chen tidak bermaksud untuk mengurus Long Kinian ini, tetapi kata-kata Long Kinian ini terlalu jahat dan semakin berlebihan, Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Senior Luo Qingying menjaga dirinya tetap bersih, bagaimana dia bisa memilih pria dengan mulut penuh kotoran sepertimu? Lebih baik kamu tutup mulut dan jauhi aku, aku khawatir pantatmu akan disemprotkan ke mangkukku. Petik 2 Apakah kamu, apakah anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Long Kinian memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Dia melihat Long Chen muda dan mengira Long Chen adalah murid Xia Gohong. Dan dia, tetapi generasi yang sama dengan Xia Gohong, dalam hal senioritas, Long Chen memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Apa yang kamu, utara dan selatan? Kakak laki-laki saya bahkan tidak mau berbicara dengan anda, anda buta dan tidak bisa melihat. Izinkan saya memberitahu anda, kakak tertua saya memiliki pengendalian diri yang tinggi, dan jika dia mengambil tindakan terhadap anda, itu dianggap sebagai intimidasi, jadi dia terlalu malas untuk peduli dengan anda. Tapi aku tidak pandai disiplin diri. Anda tidak memiliki pintu di pantat anda. Hati-hati aku akan menamparmu dengan mulut besar. Long Chen berkata begitu saja. Long Chen tahu bahwa karena basis kultifasi Xia Gohong terlalu tinggi daripada pihak lain, dia akan memiliki reputasi sebagai pengganggu besar ketika dia menembak. Selain itu, Xia Gohong telah mempelajari anggur selama bertahun-tahun, dan dia telah lama bersikap kasar terhadap beberapa hal dunia. Tapi dia berbeda. Filosofi Long Chen adalah, setiap orang adalah yang pertama kali menjadi manusia, mengapa saya harus membiarkan anda? Jika kamu membuatku kesal, aku akan menamparmu dengan mulut besar. Hahaha, andalkan saja. Long Kinian tertawa keras. Pop! Tawa itu diinterupsi oleh tamparan Long Chen, dan tangan besar Long Chen ditampar ke wajah Long Kinian dari sudut yang aneh. Dengan suara keras, gendang telinga orang-orang berdengung, seolah-olah tamparan naga Chen juga menamparkan wajah mereka. Panggilan. Tubuh Long Kinian terbang keluar dari restoran seperti meteor, dan angin meneru menembus kehampaan, mengeluarkan riak, dan menghantam reruntuhan bangunan yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah bergetar beberapa kali, dan orang-orang di kejauhan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Langkah ini, seperti antelop yang menggantungkan tanduknya tanpa bekas, harus fokus berpikir dulu, dan bergerak dulu, ini pukulan yang tidak masuk akal, luar biasa. Long Chen menamparkan terbang Long Kinian, gerakannya halus dan alami, alami, bahkan si Aguhong tergerak, ini adalah pukulan yang tak terhindarkan, bahkan dia tidak tahu, Long Chen bagaimana melakukannya. Long Chen merentangkan tangannya, dan berkata tanpa daya, tanpa dia, aku hanya familiar, terlalu banyak idiot, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan dia lupa, kapan trik ini mulai mengeluarkan kekuatannya, dan juga lupa, kapan trik ini berhasil. Bagaimanapun, dalam jarak tertentu, tidak peduli level pembangkit tenaga Anda, ketika Anda mencapai jarak ini, tidak ada yang bisa lolos dari tamparan, ini. Namun, langkah ini bukanlah langkah pembunuh. Sekalipun untuk menghadapi yang lemah, ia tidak dapat membunuh lawan, karena begitu lawan dapat dibunuh, lawan akan merasakan bahaya. Meskipun itu bukan gerakan pembunuh, itu tidak merusak tubuh fisik, tetapi kerusakan pada roh sangat kuat, terutama bagi mereka yang sangat sombong, dan gerakan Long Chen dirancang khusus untuk mereka yang sombong. Diciptakan oleh yang kuat. Betapapun hebatnya seseorang, jika wajahnya ditampar, dia akan dipermalukan. Ini trik yang bagus, aku menghormatimu, saudara. Kata Xia Guhong sambil tersenyum, meski saat ini dia gelombang sudah tenang, dan tidak banyak hal yang bisa membuatnya marah, tapi tamparan Long Chen tetap membuatnya sangat nyaman. Long Chen tertawa dan minum dengan Xia Guhong. Kamu bajingan, beri aku perlawanan. Ada ledakan di kehampaan, dan Long Kinian, yang tersapu, mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, menggemakan gema antara langit dan bumi, menarik perhatian banyak orang. Seorang pria dengan mulut penuh kotoran, aku tidak berani melawanmu. Pakaian saya sangat berharga, tapi saya tidak bisa mendapatkan kotoran. Aku takut padamu. Long Chen menjawab dengan malas. Orang ini sangat kuat, tetapi Long Chen tidak takut. Namun, Long Chen tidak ingin bertarung dengannya di sini, terutama dengan begitu banyak musuh yang kuat melihat sekeliling, tidak ada gunanya membuka kartunya. Long Chen, apakah kamu di sini juga? Tiba-tiba, suara seperti Huang Ying dari lembah datang, dan suaranya penuh kejutan. Ketika Long Chen mendengar suara itu, dia sangat gembira. Dia mengikuti suara itu dan melihat sosok cantik Yu Qingzuan. Bab 3698, Kekaisaran Suzaku, Yang Mulia. Qingzuan, aku di sini. Melihat Yu Qingzuan, Long Chen berdiri di dekat jendela dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, berteriak dengan penuh semangat. Yu Qingzuan hari ini memakai sanggul ganda, sanggulnya tidak tinggi, berbentuk kupu-kupu, dan sisa rambut panjangnya menjuntai di pinggang. Dengan gaun putih dan gaun putih, dia terlihat seperti peri sembilan hari yang tidak makan kembang api. Kedalam debu. Setelah dia melihat Long Chen, matanya yang indah bersinar, dan dia dengan gembira melambai ke Long Chen, sudut mulutnya melengkung menjadi busur yang anggun, dan senyumnya seperti bunga pir yang menyemburkan intinya. Long Chen ingin Yu Qingzuan muncul, tetapi melihat ada ratusan orang di belakang Yu Qingzuan, Long Chen tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Terutama, restoran ini, meski tinggi, tidak luas. Jika semua orang datang, akan terlalu ramai, dan tidak akan mampu menampung begitu banyak orang di lantai pertama, yang akan sedikit memalukan. Pergilah, aku minum di sini, bersih dan bersih, omong-omong, ingat untuk menyelesaikan akun dulu, aku tidak punya uang untukku. Siaguhong memahami pikiran Long Chen dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kakak tertua, kamu minum dulu, lalu ayo minum nanti. Long Chen tersenyum, dan setelah akun diselesaikan, dia terbang keluar dan datang ke Yu King Suan. Terakhir kali aku meninggalkan dunia Sky Fire, peri King Suan masih cemerlang, dia lebih cantik dari sebelumnya, temperamen dan bakatnya meningkat pesat, basis kultivasi dan kecantikannya meningkat dari hari ke hari, sungguh memuaskan. Long Chen melihat wanita cantik itu lagi, dan hatinya penuh. Kelembutan, he he tersenyum. Kata-kata Long Chen membuat Yu King Suan terkikik beberapa saat. Long Chen terlalu dibesar-besarkan. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya, Yu King Suan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak takut diejek karena begitu sembrono ketika Din Long Chen berbicara? Yu King Suan menutupi bibir cerinya dengan senyum tulus. Katakan saja yang sebenarnya, jika seseorang berani tertawa, mereka akan menamparnya dengan mulut besar. Tentu saja, kamu tidak menghitung. Ahem, kamu tidak menghitung. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menyadari bahwa Yu King Suan telah tertawa dan buru-buru berkata. Penampilan tak berdaya Long Chen membuat Yu King Suan tersenyum lagi. Murid-murid di belakang Yu King Suan memandang Yu King Suan yang sedang tersenyum, dan mereka semua tertegun. Mereka belum pernah melihat Yu King Suan begitu bahagia sebelumnya. Titik. Anda harus tahu bahwa Yu King Suan biasanya bermartabat, murah hati, lembut dan pendiam. Meski tidak tegas, dia tetap berbicara dengan sedikit keseriusan. Sekarang Yu King Suan terlihat bahagia, yang mengejutkan mereka. Long Chen, ada sesuatu untuk datang dan bertarung. Long Kinian berdiri di atas kehampaan, dan ketika dia melihat Long Chen keluar, dia berteriak dengan keras, dia akhirnya tahu nama Long Chen dan menantangnya dengan namanya. Bagaimana situasinya? Apakah dalam masalah lagi? Yu King Suan memandang Long Kinian dengan wajah terdistorsi, dan menatap Long Chen dengan ragu. Dia mendengar suara Long Chen saat pertama kali datang, dan tidak tahu apa yang terjadi. Apa maksudmu dengan, menyebabkan masalah lagi? Orang inilah yang memiliki mulut kotor dan kasar kepada kakak Siaguhong. Dia ditampar dengan mulut besar oleh saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apakah senior Siaguhong juga ada di sini? Aku tidak tahu itu orang tuanya sebelumnya. Itu terlalu kasar, bahwa saya menemui senior Siaguhong. Saya minta maaf. Yu King Suan berkata dengan cepat. Terakhir kali dia dan Long Chen pergi ke istana Dionisian, dia pernah bertemu Siaguhong. Belakangan, dia mengetahui bahwa pria kuat dengan semangat seorang kaisar ini adalah Raja Daksia yang terkenal, dan hatinya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Meskipun kisah antara Siaguhong dan Luo Qingying disesalkan, untuk membalaskan dendam Luo Qingying, Siaguhong memasuki dunia iblis sendirian dan membantai iblis dari segala arah, yang dikagumi oleh banyak orang. Khususnya wanita, banyak orang bermimpi bahwa ada seseorang yang benar-benar mencintai mereka, yang bisa tergila-gila dan berdedikasi seperti Siaguhong. Oleh karena itu, ketika Yu Qingyuan mengetahui identitas Siaguhong, dia akan tahu bahwa dia adalah idolanya yang selalu dikagumi. Maaf, itu kakak tertua kami, jangan panggil seniormu di masa depan, atau generasi akan kacau balau. Long Chen tersenyum. Long Chen mengatakan ini, wajah cantik Yu Qingyuan sedikit merah, dan kata-kata Long Chen agak eksplisit, terutama di depan begitu banyak orang, dia memelototi Long Chen dengan sedikit amarah. Yang mulia putri, siapa orang ini, yang sangat sembrono, putri, Anda harus memperhatikan identitas Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang Yu Qingyuan berkata dengan dingin. Long Chen terkejut, Yang mulia, bagaimana Yu Qingyuan menjadi yang mulia. Long Chen memandangi pria itu, hanya untuk memperhatikan bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik dewa yang mulia setengah langkah. Mengenakan jubah brokat, dengan sabuk diok tergantung di pinggang, ada tanda di atasnya, dan ada pola phoenix di tanda itu. Orang ini terlihat berusia empat puluhan, dengan wajah putih dan tanpa janggut, memberikan perasaan yang sangat suram, terutama suaranya yang sangat tidak nyaman untuk didengarkan, tajam dan kurus, serta memiliki perasaan Yin dan Yang yang aneh. Selain itu, orang ini memiliki perasaan yang sedikit sombong dan superior saat melihat dagu orang tersebut sedikit terangkat. Long Chen tertegun sejenak, dan tiba-tiba ada ekspresi tidak percaya di matanya. Orang ini ternyata adalah seorang Kasim. Dengan aura feminin ini, Long Chen tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tanpa diduga, ada Kasim di dunia abadi. Oh, Kasim Wei, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah teman baik saya Long Chen, dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, dan bahkan menyelamatkan hidup saya di dunia Skyfire. Dapat dikatakan bahwa itu adalah penyelamat saya. Yu Qingxuan tampaknya sedikit khawatir tentang Kasim Wei ini, dan buru-buru memperkenalkannya pada Long Chen. Long Chen tidak menyukai pria yang penuh feminitas dan memiliki suara aneh ini, tetapi karena wajah Yu Qingxuan, dia tidak punya pilihan selain mengangguk pada Kasim Wei ini. Kasim Wei ini tidak menunjukkan balasan apapun, tetapi memandang Long Chen dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin. Aku tidak peduli apa identitasmu, tapi aku harap kamu tahu bahwa Qingxuan adalah penguasa istana Kekaisaran Suzaku, dengan garis keturunan bangsawan Jiuli, tidak semua orang bisa mendekat. Kami tidak membatasi kekuatan penguasa istana untuk memilih teman, tetapi tolong lebih terkendali dalam kata-kata dan perbuatan Anda, dan selalu pertahankan keagungan Kekaisaran Suzaku. Petik 2 Nada bicara Kasim Wei sangat kasar. Dia jelas menegur Long Chen. Wajah Long Chen tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Dia tidak pernah begitu marah dalam hidupnya. Sial, kamu adalah Kasim yang sudah mati, beraninya kamu sombong di depan Lao Su. Melihat penampilannya yang arogan, Long Chen Zen menamparkan mulutnya dengan mulut besar, dan beritahu si idiot ini bahwa Long Sanya pemarah. Tapi setelah memukul Kasim mati ini, Long Chen takut wajah Yu Qingxuan tidak akan terlihat bagus. Bagi Yu Qingxuan, Long Chen penuh rasa bersalah. Namun, pria dengan mulut tak berambut ini membuat hati Long Chen terangsang, dan ada kecenderungan untuk tidak bisa menahan diri. Long Chen, maafkan saya, Kasim Wei ini dikirim oleh ayah, saya. Saya tidak dapat menahannya, Anda dapat menahannya untuk sementara waktu, dan ketika Anda memasuki 3.000 dunia, Anda tidak perlu melakukannya. Perhatikan dia, lihat Long Chen dengan wajah muram, Yu Qingxuan buru-buru berkata kepada Long Chen. Dia juga membenci Kasim Wei ini, tapi dia tidak punya pilihan. Nasib ayahnya sulit, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Dia juga memahami temperamen Long Chen. Long Chen masih sangat muda gelombang sehingga dia mengambil posisi dekan Akademi Lingqiao, menyapu semua kesombongan di dunia Tianhuo, dan membunuh musuh yang kuat dari semua wilayah. Sombong seperti apa? Melihatnya ditegur sekarang, Yu Qingxuan merasa sangat menyesal, tetapi tidak ada cara lain selain terus meminta maaf kepada Long Chen. Long Chen, apakah kamu bodoh? Ledakan. Long Kinian menantang Long Chen dua kali, dan Long Chen menganggapnya sebagai udara, dan masih berbicara dengan Yu Qingxuan dan Kasim Wei, tanpa menganggapnya serius. Long Kinian sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Tiba-tiba, sosok itu bergoyang, tombak panjang ada di tangan, tombak panjang menembus kehampaan, dan langsung pergi ke Long Chen untuk membunuh, suara raungan naga terdengar keras, dan niat membunuh melonjak, yang mengejutkan semua orang. Aku pergi, kamu sangat baik. Melihat tindakan tiba-tiba Long Kinian, Long Chen sangat gembira, dan diam-diam melirik Kasim Wei yang sombong. Sial, dia telah menemukan peluang. Bab 3699, melukai orang dengan senjata. Kamu seperti apa? Kamu berani menari pisau dan senjata di depanku, Long Chen, dan lihat aku mengambil pisau putih dengan tangan kosong. Melihat Long Kinian ditusuk dengan tombak, Long Chen merentangkan jarinya dan meraih tombak itu. Long Kinian sangat marah, dan Long Chen bahkan tidak menunjukkan senjatanya. Ini jelas memandang rendah dirinya. Dia juga seorang master yang tak tertandingi dan telah mengalahkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen sangat membencinya, dan amarahnya pecah. Ledakan. Pola naga ditombak menyala. Pada saat pola naga menyala, suara naga mengaum dengan keras di langit dan bumi, dan kekuatan naga yang ganas itu terpancar. Long Chen terkejut, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan darah naga, yang tidak dia duga. Saya berani memamerkan trik kecil elang dan cacing saya, dan melihat tangan cakar naga saya yang tak terkalahkan. Oh. Long Chen berbalik, berpose dengan postur arogan dan tampan, meraih tombak, tetapi dengan sengaja terhuyung-huyung dan berseru pada saat yang sama. Pinggangku, bengkok. Long Chen terhuyung-huyung, baru saja menghindari tombak panjang Long Kinian, tombak Long Kinian menempel di tubuh Long Chen dan menusuk di masa lalu, kekuatan besar tidak dapat ditahan sama sekali, dan langsung menuju Wei di belakang Long Chen. Ayah mertua menikam. Kasim Wei memandang Long Chen dengan wajah dingin, tapi tiba-tiba tombak itu menusuk dadanya. Wajah Kasim Wei berubah drastis. Kasim Wei hati-hati. Long Chen juga berpura-pura berteriak dan mengingatkan, tapi sebenarnya dia senang. Kasim Wei tidak punya waktu untuk melawan, dan saat dia sibuk, cahaya ilahi di tangannya muncul, dia meraung, tangannya terkatup, dan dia menjepit kepala senjata dengan telapak tangannya. Ledakan. Namun, perlawanan Kasim Wei hanya bisa memperlambat kecepatan tombak, dan akhirnya menikam dadanya. Dengan suara keras, retakan besar seperti sarang laba-laba muncul di ruang belakang Kasim Wei. Sungguh kekuatan feminin yang aneh. Long Chen terkejut, Kasim Wei ini benar-benar mentransfer sebagian besar kekuatan pukulan ini ke kekosongan di belakangnya, dan dia hanya mengambil sebagian kecil dari kekuatan itu. Terburu-buru, saya tidak punya persiapan. Untuk bisa melakukan ini, Kasim Wei ini sangat sakti. Hari ini, aku merindukannya. Long Chen merasa bahwa dia meremehkan Kasim Wei ini. Uff. Meskipun dia memblokir pukulan itu, Kasim Wei akhirnya memuntahkan seteguk darah, dan Long Kinian juga mengambil kesempatan untuk menarik tombaknya. Dia terkejut dan marah, dan dia menikam orang yang salah. Orang ini tersesat. Dia baru saja akan berbicara, Kasim Wei sudah menunjuk ke arahnya dan mengutuk. Kamu bajingan kecil, kamu berani membunuh ayah mertuaku, apakah kamu tahu siapa ayah mertua ini? Dimarahi oleh Kasim Wei, Long Kinian sangat marah, tetapi ketika dia melihat lencana giyok di pinggang Kasim Wei, wajahnya sedikit berubah, dan dia jelas mengenali asal-usul lencana giyok itu. Long Kinian tidak memandang Kasim Wei, tetapi menunjuk ke arah Long Chen dan berkata, ketidaktahuan junior, hari ini aku akan memberikan wajah Kasim ini. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu. Setelah Long Kinian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tidak memberi Long Chen kesempatan untuk berbicara dan Kasim Wei memarahi orang lain. Kasim Wei luar biasa, gerakan ini sangat tampan, aku mengaguminya, haha, kagumi. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi melihat penampilan Kasim Wei yang malu, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Ayolah. Nak, kamu sengaja melakukannya. Wajah Kasim Wei pucat pasi, dengan kemarahan di matanya. Kasim Wei, Long Chen bukan orang seperti itu, apakah kamu terluka? Yu King Xuan buru-buru berdiri untuk membebaskan Long Chen. Budak tua baik-baik saja, ada yang mulia istana Tuan Lao di tangannya. Uff, sebelum kata-kata itu selesai, seteguk darah menyembur keluar. Meskipun ayah mertuaku hanya terluka ringan, mari kita berkultifasi sendiri. Tidak banyak orang di sini. Dalam dua hari, para elit dari semua lapisan masyarakat akan tiba. Aku masih mengandalkanmu untuk melindungiku. Yu King Xuan berkata dengan prihatin, dan mengeluarkan obat mujarab. Terima kasih, Yang Mulia, Tuan Istana. Hamba tua ini akan pergi untuk menyembuhkan lukanya. Tuan Asgert, Anda harus lebih berhati-hati. Kasim Wei dengan enggan mengambil pil obat Yu King Xuan. Lagi pula, Long Kinian adalah eksistensi yang pernah berani menantang Siaguhong. Pukulannya tidak mudah diblokir. Pukulan itu menyebabkan dia cedera serius, dan dia harus mencari tempat untuk sembuh. Pemulihan cepat. Jangan khawatir, Kasim Wei, aku akan berhati-hati. Yu King Xuan berkata. Selain itu, kamu adalah penguasa istana. Anda harus selalu memikirkan martabat keluarga kerajaan dan memperhatikan sopan santun Anda. Kasim Wei berkata lagi. Ya, ya, saya mengerti. Yu King Xuan berkata. Kasim Wei melirik Long Chen lagi, dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah Long Chen yang sengaja merajuk padanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Ketika Kasim Wei pergi dan menghilang, sekelompok murid di belakang Yu King Xuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega di wajah mereka, seolah-olah seseorang yang akan tenggelam akhirnya bisa mengeluarkan kepalanya dari air dan bernapas lega. Kamu sangat jahat. Yu King Xuan memandang Long Chen dengan ekspresi sombong di wajahnya dan mau tidak mau melirik Long Chen dengan marah. Orang ini sangat menyebalkan. Sejujurnya, jika bukan karena wajahmu, aku akan menamparnya dengan mulut besar tadi. Long Chen berkata tanpa daya. Yu King Xuan juga berkata tanpa daya. Sebenarnya, aku juga membencinya. Dengan adanya dia, ada lebih banyak aturan yang menyebalkan. Tapi dia dikirim oleh ayah kerajaan dan aku tidak berani mengusirnya. Hei hei, tapi kamu cukup kuat. Sekarang kita bisa bersantai selama dua hari. Petik 2 Ngomong-ngomong nanti, Yu King Xuan tersenyum dengan sentuhan nakal dipendiam dan senyum itu penuh kegembiraan. Jelas, Long Chen meminjam pisau untuk melukai orang. Dia tidak menyalahkan Long Chen, tetapi sangat senang. Melihat bahwa Yu King Xuan tidak menyalahkannya, Long Chen bahkan lebih bahagia. Long Chen berkata, Ngomong-ngomong, bukankah tuanmu ikut denganmu? Tuan, lelaki tua itu tidak datang, dan kali ini, saya di sini bukan sebagai Yan Tian Senzong, saya di sini atas nama. Atas nama kekaisaran Suzaku kita, Yu King Xuan berkata dengan sedikit malu. Ternyata Yu King Xuan memiliki dua identitas, satu adalah murid tertutup dari Master Sekte Yan Tian Senzong Dong Fangzichu, dan Genius Tak Tertandingi dari Dan Huo Suangxiu. Identitas ini diketahui hampir semua orang di Daluo Star Region. Tetapi hampir tidak ada yang tahu bahwa Yu King Xuan memiliki identitas yang lebih menonjol, yaitu Putri Kerajaan Burung Vermilion, pewaris terhormat dari garis keturunan Jiuli. Yu King Xuan adalah orang yang rendah hati. Nyatanya, dia tidak suka menambahkan terlalu banyak hal pada dirinya sendiri gelombang. Dia menyukai gaya hidup yang sederhana, dan dia takut Long Chen akan merasakan tekanan karena identitasnya. Hei, itu bagus, kalau begitu aku akan pergi ke kekaisaran Suzaku dan menyebutkan namamu, jadi aku bisa mengamuk dan melakukan hal buruk. Long Chen berkata sambil tersenyum. Mengetahui bahwa Long Chen sengaja bercanda, tetapi Long Chen tidak memiliki sesuatu yang aneh karena identitasnya, yang membuat Yu King Xuan sangat bahagia, dia menutupi bibirnya dan tersenyum. Jika kamu berani merusak reputasi keluarga kerajaan, ayahku tahu dia akan segera mematahkan kakimu. Saya beritahu Anda, ayah saya galak. Ganas. Jangan takut, itu hanya calon suami lama. Tidak peduli seberapa ganasnya dia, apa yang bisa dia lakukan. Melihat wajah tersenyum Yu King Xuan, Long Chen diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Di sini sangat ramai, bisakah kita pergi berbelanja? Yu King Xuan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat semakin banyak orang di sini, dan banyak orang mulai mendirikan kios. Long Chen secara alami tidak akan menolak, dan membawa Yu King Xuan langsung ke pasar. Tepat setelah memasuki pasar, Long Chen tiba-tiba tertarik oleh sesuatu. Bab 3700 menjual pekerjaan hitam. Itu adalah jepit rambut dengan bentuk kuno, tapi tidak terlihat bagus, dan banyak karat di atasnya. Panjangnya 9 inci, dengan seekor burung kecil tergeletak di atas kepala jepit rambut, dan ekornya seperti telinga gandum, yang secara alami menggantung, karena ada begitu banyak karat sehingga tidak mungkin untuk mengetahui jenis burung itu. Titik. Bung, bagaimana kamu menjual barang ini? Long Chen menunjuk ke jepit rambut dan bertanya. Kiosnya adalah seorang pria kurus dengan mulut runcing dan pipi monyet, dan raut wajahnya yang lihai. Ketika dia melihat Long Chen dan Yu King Xuan dan yang lainnya berkumpul, matanya tiba-tiba menyala. Saudaraku, kamu benar-benar tahu barangnya. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah harta yang tiada taranya. Hei, kamu dengar aku, jangan pergi. Petik 2. Pria itu akan mulai bersiul ketika Long Chen bangkit dan pergi, dan pria itu buru-buru berdiri. Long Chen memberi Yu King Xuan kedipan rahasia, Yu King Xuan cerdas, dan segera mengerti, dan berjalan di sepanjang jalan. Pria bertampang lihai itu sedikit kecewa saat melihat Yu King Xuan tidak bersama Long Chen, tapi dia tetap menarik Long Chen dan berkata, Saudaraku, jangan pergi, kita tidak bisa baik hati dan benar dalam bisnis kita. Dengarkan saya dan beritahu saya asal usul jepit rambut berlapis Phoenix ini. Belum terlambat untuk pergi, bahkan jika Anda tidak membelinya, Anda akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, bukan? Itu tidak buruk untukmu. Ya, begitu Long Chen mendengarnya, orang ini sama sekali tidak datang untuk berpartisipasi dalam 3.000 dunia, atau dia datang untuk membodohi orang untuk menjual barang. Long Chen melirik ke kiri dan ke kanan, dan melihat tidak ada yang menatap mereka, Long Chen berbisik kepada orang itu. Saudaraku, kita semua bepergian bersama, bisakah kamu lebih profesional dalam menjual pekerjaan hitam? Jepit rambut Phoenix adalah sepasang. Hanya satu Phoenix dan satu Phoenix yang bisa membuat jepit rambut lengkap. Siapa yang memberitahumu bahwa satu jepit rambut bisa disebut Phoenix? Jepit rambut? Maksudmu sekop bebek mandarin, bisakah kepala sekopnya hanya satu? Ini, pria itu sedikit terkejut. Selain itu, gelasmu akan berkarat. Sama seperti Anda, bagaimana Anda bisa menjual pekerjaan hitam? Orang yang melakukan pekerjaan hitam, mengapa Anda memilih Anda? Saya juga yakin, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ternyata senior, aku benar-benar kasar. Pria itu buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Long Chen. Yang disebut, menjual pekerjaan hitam, adalah menjual beberapa barang yang tidak terlihat. Apa yang disebut, gaib tidak berarti bahwa asal-usulnya tidak diketahui, tetapi mengacu pada harta karun yang terkubur di dalam tanah. Terus terang, mereka adalah hal-hal dikuburan. Dan yang melakukan pekerjaan hitam adalah perampok makam, yang satu merampok makam, dan yang lainnya menjual barang curian. Bagaimanapun, Monian melakukan pekerjaan hitam, tetapi dia harus memberi dirinya gelar arkeolog. Sebenarnya, ini apakah pria itu di benua Tianwu atau di alam abadi, ada banyak pekerjaan hitam di bawah komandonya. Karena beberapa hal, saya tidak yakin nilainya, atau tidak nyaman untuk menjualnya, jadi saya serahkan kepada orang-orang ini. Karena kurangnya visibilitas, banyak barang yang melakukan pekerjaan hitam dijual ke pekerjaan hitam dengan harga sangat rendah, dan mereka yang menjual pekerjaan hitam biasanya mendapat untung besar. Buka? Buka selama tiga tahun. Jadi, siapapun yang melihat barang-barang mereka, mereka akan berkedip dan membantai sampai mati. Longchen menunjukkan identitas orang itu, biarkan dia berhenti mengarang cerita dan membuang waktu semua orang. Meskipun Longchen cukup kaya untuk menyaingi negara ketika dia berada di benua Tianwu, Monian tidak lebih buruk darinya, dan dia sama kayanya, bahkan jika seseorang membantunya menjual barang curian, dia menyimpan apa yang bisa dia gunakan, dan membuang apa yang tidak dia butuhkan. Titik. Dan jepit rambut yang disukai Longchen adalah benda di kuburan besar. Jika di dunia fana, beberapa orang mungkin tabu, tetapi di dunia abadi, semua orang memahami arti hidup dan mati, dan tidak peduli sama sekali. Alasan mengapa beberapa benda mengerikan dan disebut karya hitam adalah karena beberapa benda memiliki asal-usul yang menakjubkan. Jika itu adalah harta karun yang unik untuk kekuatan besar, jika ditemukan, mereka akan diburu sampai ke ujung bumi. Terutama beberapa benda yang merupakan benda penguburan leluhur. Ketika benda-benda pemakaman ini muncul, generasi selanjutnya akan mengetahui bahwa makam leluhur telah dicuri, dan kuburan akan digali. Anda hanya dapat berdagang secara diam-diam secara pribadi. Sama-sama, izinkan saya memberi tahu Anda ini, saya sudah lama beralih karir. Lagipula, meskipun hal ini sangat menguntungkan, terlalu berisiko untuk menjadi solusi jangka panjang. Saya di sini untuk 3.000 dunia kali ini, tetapi melihat begitu banyak orang, saya sedikit gatal lagi. Saya ingin menjalankan satu baris, menangkap dua domba gemuk, mendapatkan uang, dan melempar jaring seperti Anda, saya tidak melakukannya. Long Chen tersenyum. Melihat Long Chen mengatakan bahwa dia menjalankan satu baris, setelah menebarkan jaring, warna kewaspadaan di mata pria itu sedikit menurun, mengetahui bahwa Long Chen memang orang dalam. Apa yang disebut jaring pengecoran adalah bentuk kiosnya satu kebanyak, dan dia menjalankan satu baris, hanya menargetkan satu objek, mulai menata, meletakkan dasar, memperkenalkan pihak lain ke dalam ceritanya sendiri selangkah demi selangkah. Dan akhirnya mengungkap harta karun itu. Keluar dan jual dengan harga tertingjiul. Metode melempar jaring bisa mendapatkan lebih banyak peluang, tetapi jika Anda menjalankan satu baris, jika Anda memiliki keterampilan yang baik, pada dasarnya Anda akan akurat dalam sekali lari, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Namun, tata letak peratata letak sangat memakan waktu dan padat karya. Senior berarti, pria itu berkata ragu-ragu. Saya di sini untuk melihat apakah ada benda tua yang cocok untuk menjalankan pabrik. Ini dapat dianggap membantu Anda membuka bisnis dan membantu Anda, kata Long Chen. Terima kasih banyak, senior, silakan pilih, dan saya akan memberi Anda harga yang paling sesuai. Pria itu sangat gembira. Yang disebut, running the grinder, berarti mudah mengarang cerita, membuat rutinitas, dan berpura-pura menjadi benda keramat yang diwariskan. Long Chen menganggup dan berkata, saya akan memilih beberapa yang menarik, dan saya tidak akan membiarkan Anda kalah, selama tidak terlalu gelap. Long Chen sedang berbicara, memetik dan memetik, dan mengambil tujuh benda, salah satunya adalah jepit rambut. Senior, kamu benar-benar memiliki visi, kata pria itu dengan cepat. Dao-dao, mereka semua adalah orang-orang di industri ini, mari berhenti bermain trik dan berikan harga yang terjangkau. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Maaf atas kebiasaan profesional ini. Pria itu sedikit malu. Faktanya, bahkan jika seseorang mengambil barang di stannya, dia akan mengatakan bahwa orang lain memiliki penglihatan. Untuk potongan yang kamu ambil, izinkan aku memberimu harga darah seratus ribu yuan. Saya pada dasarnya tidak punya uang lagi. Pria itu berkata dengan tulus. Yah, harganya adil, jadi aku akan membayarnya kembali. Kata Long Chen. Apakah ini tawaran balasan? Berapa banyak yang Anda bayar? Pria itu berkata dengan sedikit tidak senang. Sepuluh ribu? Long Chen mengulurkan satu jari. Sepuluh ribu? Senior, Anda salah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan harga ini. Sama sekali tidak, setidaknya, setidaknya 50 ribu. Harga 30 ribu yuan, kata Long Chen. Empat puluh ribu? Tiga puluh lima ribu? Sepakat. Pria itu setuju dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya gelombang visi Anda tidak bagus, tetapi kemampuan akting Anda cukup bagus. Tiga puluh lima ribu imortal king jing, Anda memberi saya tiga puluh dua ribu dengan air mata. Long Chen tersenyum. Long Chen mengatakan ini, wajah pria itu berubah, tetapi ketika Long Chen melemparkan 35 ribu imortal king crystal kepadanya, dia langsung tersenyum. Apa yang kamu bicarakan, senior? Aku benar-benar tidak menghasilkan uang, senior, kenapa kamu tidak melihatnya lagi? Kali ini aku akan memberimu sedikit lebih murah. Pria itu tertawa, jelas, meski 32 ribu, pria ini tetap menghasilkan uang. Besar. Long Chen meletakkan barang-barangnya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat seorang wanita berjalan dari kejauhan. Long Chen memutar matanya dan berkata kepada orang itu. Saudaraku, Wan Liner saya ada di sini, Anda dapat bekerja sama dengan saya dan menghasilkan uang, kami akan menambahkan satu sama lain menjadi lima. Setelah transmisi suara, Long Chen menjangkau kestannya, mengambil peti mati perunggu seukuran telapak tangan, dan mengertakkan gigi. Minimal 50 juta, tidak bisakah itu benar-benar lebih murah? Terima kasih telah menonton!